Soalnya kan kejadian sekarang lagi banyak, masih banyak lay off ya di tech company Kalau tech iya, menurut saya tech itu mungkin masih ada dua quarter kayak gini Dua quarter? Kuartal ini sama kuartal depan 18 bulan terakhir, makin akurat dan makin jelas Makanya aku juga menggunakan e-commerce sebagai salah satu referensi Lu bukan media loh Iya bukan media Tapi aku udah bilang sama anak-anak media, lu liatin nih Ini lebih cepat, lebih akurat daripada kalian Manufacturing industry itu lagi hiring Energi itu semuanya lagi hiring Perbankan pun, kalau anda lihat Itu loan growth 10-12% tahun ini Pasti nyari orang yang bagus Dan semuanya tuh pengen nyari yang tech Tau kenapa suka nyari yang tech? Karena semua mereka pengen dianggap friendly dengan teknologi Investor juga bilang, ini gimana sih? Kan ini harus berubah Kalau lu gak berubah, lu yang gua ubah Kalau misalnya lu nih, seorang pandu syarir Menjadi pemilik akun e-commerce What you gonna do? Selamat datang di Merch Room Kerja terus mati belakangan Ini episode spesial Dengan spesial guest Dan juga spesial place ya Kita kedatangan Pandu Syarir Apa kabar bro? Apa kabar mas? Baik, baik The legend The legend apa nih? Legend e-commerce Oh, kiranya The legend of Condor Heroes Gila, kita kedatangan Mr. Pandu Syarir ini Kita juga gak nyangka kita diundang Sebenarnya kita diajak ya Ada tim lu nih yang kontak kita Eh mau dong ini datang juga ngobrol di podcast Masa, hebat yang dilakukan e-commerce Masa Beneran Dari sisi penyajian Informasi segala Seneng Seneng ngeliat perkembangannya Oh gitu Jangan-jangan dijadikan referensi berita juga lagi Iya, iyalah Serius Lu juga taunya juga gitu kan referensi berita Tapi gini bro, gua penasaran nih Lu pertama kali tau e-commerce Itu dari mana? Dari anak-anak kantor Anak-anak kantor? Anak-anak kantor bilang Pak, 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 lihat nih Pak Ya aku mulai ngikutin Terus follow langsung? Terus follow Langsung aja follow lah Gak usah malu-malu follow aja Oh gitu Abis itu lihat, baca, kok bagus ya Oh gitu Seneng gitu Jadi ya seneng aja ngeliat perkembangan 2 tahun terakhir Makin profesional Dan makin cepat Akurasinya juga bagus Oh gitu Tapi first impression seneng gitu Oke Pertama kan baru mulai Kayaknya dulu tuh mungkin ya Ngisi waktu atau apa Iya Tapi setelah 18 bulan terakhir Makin akurat Dan makin jelas Makanya aku juga menggunakan e-commerce Sebagai salah satu referensi Kita bukan media loh Walau bukan media loh Iya bukan media Tapi aku udah bilang Anak-anak media Lu liatin nih Ini lebih cepat Lebih akurat daripada kalian Karena menggunakan bahasanya Crowd knowledge Iya Crowd information Iya Jadi bukan dari sisi You own the Apa konten segala Lu pake Menggunakan dunia media Untuk bisa Anak-anak semua ngasih Informasi ke you Check and rechecknya Pasti cepat Iya sih Cuman ya gitu Kita ngerjainnya juga Lumayan Geradak-geruduk akhirnya Iya pasti lah Pasti pusing sekarang Karena pasti sekarang Karena banyak banget Informasi masuk Apa yang gue pilih nih Mana yang gue keluarin Bener 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 Seru ya mas ya Sekarang ya Ini apa Bisnis covid namanya Iya bener Sekarang lagi mikirin Sekarang gue bawa kemana nih ya Nah iya Bener Kita bisa dibilang Blessing in this guys lah ya Dari pandemi kemana Pandemi Iya Terus sekarang kita bisa naik Seperti ini sih Ini bener-bener Kita juga gak nyangka gitu loh Ternyata Responnya begitu luar biasa Mungkin ini kali ya Karena relevansi Dengan audience kita tuh Yang kuat Kena banget Kena banget Karena yang referensi saya Juga audience you Yang di bawah umur 28 Iya On average 20 ke 28 lah Dan semua tuh Kalau Mau ngasih informasi Gratis ke kamu Semuanya Langsung ngasih informasi Tinggal kamu cek Bener gak ya Ada tiga orang yang Most likely bener Keluarin gitu loh Iya Cek Tapi lu sendiri bro Lu tuh suka Kontennya yang mana IG story kah Meme yang biasa kita post Atau Semuanya lah Tapi IG story-nya Selalu aku follow Oh gitu Aku juga liatin memesnya Ya memes buat lucu-lucuan lah Kalau lagi Bosen ngeliatin ini Tapi emang kalian Passing through the info So far Akurat Akurat Hmm Gitu ya Nojok tambah besar ya Ya Betul Tapi selalu mulainya entertainment kan Iya Mulainya entertainment Bener Bener Nah cuman kemarin kan Lu sempet nge-tag ya Pas lagi Ngumpul-ngumpul sama Visi gitu Oh iya Sama Visi ya Iya itu Iseng aja Iseng aja Nggak iseng lah Nggak ada yang terlalu iseng dalam hidup Masa sih Itu rame-rame lagi ngapain sih emang Enggak Waktu itu rame-rame Apa namanya Diundang Mas Patrick Waluyo Karena itu temen lama juga Iya Waktu yaudah Dia jadi ngundang visinya Dia untuk introduce Dia punya Northstar Venture kan Jadi kita semua dateng Ya ngomongin State of Visi State of teknologi Sekarang gimana Tapi aku bilang E-commerce harusnya tau dong Ya gue take aja Gak apa-apa kan Gue pengen jadi kayak Salah satu kontributor Tapi Oh gak mau terbuka kan Oh iya 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 Bener-bener Terus juga kejadian yang pas lagi Pak Menkes Oh iya Pak Menkes Kamu kan waktu itu curhat-curhat Di dalam tuh Salah satu orangnya Kalian lah bilang Pak Menkes unfollow Terus follow Gue bilang bener gak nih Gue tanya langsung Enggak Gak pernah apa tuh Yaudah gue follow sekarang deh Follow Gue fotoin aja iseng Oh gitu Oh itu klarifikasi tuh Berarti baru follow Bener-bener kemarin Bener-bener follow Kan dia juga ada orang Yang ngurusin dia punya Instagram Oh ada timnya juga ya Iya lah Pastilah Dan mungkin aja dia yang follow Eh gak sengaja unfollow Gitu kan bisa juga Oh iya juga tuh Bisa juga Kepencet kali itu ya Bisa juga kepencet Makanya dia aja gak Ini apa Terus anak-anaknya bilang Wah Pak ini yang paling Sekarang diikuti Ini yang bagus buat kalian lah Maksudnya Market mulai percaya Dengan kalian Sekarang gimana Keep that business going Betul Dan kita harus Ada Pak Menkes Harus lebih sopan Bukan sopannya Yang penting akurat Ngasih informasi tuh akurat Iya Nah kita sekarang Ingin ngobrol nih bro Lu kan sebagai Komisaris Bursa Efek Kira-kira nih Tahun ini Tech Company yang bakal IPO Siapa sih Gue rasa Tech Company Mungkin ada 1-2 Tapi mungkin di papan akselerasi Kalau yang gede-gede Udah pada keluar semua kan Tahun lalu Gotoh Tahun berikut sebelumnya Bukalapak Bli-bli juga tahun lalu ya Jadi menurut saya Besar-besar tuh udah Jadi semua e-commerce udah Tinggal nunggu yang fintech Sama yang logistik Tapi saya rasa kalau marketnya Masih sekarang kan masih agak down Iya Mereka masih nunggu Oh gitu Dan mereka tuh pengen Mencari profitabilitas Oke Nah mungkin ada beberapa Yang kelas menengah Mereka mau masuk ke papan akselerasi Untuk masuk Tapi ya Sekarang ada 35 perusahaan Teknologinya gak banyak ya Mungkin 5-6 kali ya Gak banyak Mostly energi Sektor-sektor lain lah Yang ada di situ yang masuk Iya Tapi kalau misalnya mereka Let's say ya IPO tahun ini Prospeknya jadi gimana nih? Kalau prospek teknologi Bagus Short termnya Pusing Ya jelas lah Tapi ini semua cycle lah Menurut saya Kayak dulu di industri energi 2015-16 pusing Oh iya betul Sekarang 2021-2022 Wah teknologi lagi keren Sekarang 2002 hancur Jadi semua cycle Semua cycle Malah menurut saya sekarang Tahun ini Tuhan yang cukup bagus Untuk ngelatiin perusahaan-perusahaan teknologi Karena mindsetnya udah berubah Dulu hanya grow 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 Sekarang pasti di luar Profit 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 Jadi ya Mindset tuh lagi berubah Di dalam kalangan teknologi Tapi gimana dengan para foundernya nih bro Mereka udah terbiasa Grow terus kan ya Bakar duit terus Terus Sekarang Lagi Semua lagi Menurut saya Mencari jati diri lah Jadi apa nih sekarang Ini gimana caranya ya Karena dulu mikirnya Growth at all cost Tiba-tiba cari profit Kan berubah Lari gini Stop Terus begini Belum pernah Jadi sekarang nih lagi latinan Gue ngapain ya Sebaiknya caranya gimana ya Karena belum pernah melakukan itu Jadi mereka nyasih contoh Ke perusahaan-perusahaan dari TBK Apakah itu dari Gotoh Apakah itu dari yang lain Oh caranya begini ya Kayak Gotoh kan bersyukur Komisaris independennya banyak mas Yang menurut saya Udah profesional Yang kemarin di Nant seminggu lalu Kayak Pak Agus Marto Ada ya Nama-nama terbukti lah Minato terbukti lah Mereka yang memberi Maturity Bahasanya maturity Dalam suatu institusi Dan founders tuh sekarang Banyak berubah Kalau udah gede Memang perusahaan Bukan lagi founders led Berubah menjadi Namanya institutional led Ngerti gak Institusi yang dipikirin Bukan foundersnya Gitu ya Berarti Kalau menurut lu nih bro ya Founder itu gak harus Menjadi si level Atau yang in charge Terus-terusan Gak juga Maksudnya dia yang udah nemuin perusahaannya Dia nemu product market fitnya Dari jalan Tapi belum berarti Founders tuh punya knowledge Gak semua Yang bisa bangun dari nol Menjadi 100 juta dolar Contohnya Habis tuh menjadi 1 miliar dolar Habis tuh jadi 10 miliar Orangnya beda-beda Knowledgenya beda Dan ini sama lah Di Google begitu Kita gak usah ngomong Yang di Amerika deh Semua Google begitu Anda lihat meta juga begitu Dulu ada kan yang Run bisnis itu Karena takes time Untuk bisa Mempunyai maturation Betul sih Semua ada yang Steve Jobs Monobi Gak apa-apa Bagus Steve Jobs Itu bisa sukses loh Dari nol Menjadi 100 juta Menjadi 300 juta dolar Ada bisa Tapi habis itu Kalau misalnya berubah lagi Ya mungkin perlu talenta yang beda Tapi untuk menjadi seorang Steve Jobs Kan ada berapa sih Steve Jobs di dunia Satu lah Satu Yang paling fokus kan kita seharusnya Fokus kepada pembangunan institusi Iya sih Itu yang paling penting Benar Menurut aku ya Kalau kita belajar dari Google kan Larry Page sama Sergey Brin Akhirnya kan yaudah Fokus apa yang mereka suka Tapi ada ngeran full time Benar Benar kan Yang penting institusinya jalan Mereka happy Mereka bisa fokus apa yang mereka passionate Gak usah ngurusin day to day perusahaan Pusing loh Benar sih Ngurusin perusahaan Pusing benar Pusing Pusing kan sekarang ngurusin Ini aja udah pusing kan Dulu happy happy tuh Sekarang kok jadi kayak gini nih Malah ada kita bikin-bikin Lu bikin konten kayak gini aja Udah Wah tambahan kerjaan lagi nih Benar Karena kan ada manusianya Duitnya Logistiknya Harus ngerjainnya Sebenernya yang paling repot tuh Manusianya sih Iya lah Itu Seribu persen Pusing banget Pasti udah banyak yang nanya Komer sekarang mau ngapain Ini mau ngapain Mau grow gak Pasti kan udah mulai Aduh Ngurusin tambah manusia Siap kalian udah ngomong Grot Pasti ngomongin manusia Iya Betul Karena kita gak bisa grow Tanpa manusia sih Resourcenya itu yang pentul Iya kan Bener Ini lagi self reflection Masih lagi Iya bener juga Kayak gini nih Kan gak mungkin gue sendiri kesini dong Ntar siapa yang harus ada Megang nih Ada masih juga nih Berdua nih Iya kan Pusing ntar Nikmat-nikmat pusing Dia juga sama Curhat Ya sih suka juga Tapi ya Pusingnya juga ada Bener kan Iya Tapi denger-dengar katanya ya Tahun ini gue dapet bocoran nih Katanya tahun ini nih Banyak Bakal banyak Dari Mers Hah? Dari Mers Gak dari Mers Ya pokoknya Mers fam lah Kita sebutnya Kan followers kita Mers fam ya Iya nih Gue mau melakukannya tau gak Biar bisa dapet topinya Mers aja bro Oh tenang aja That's what I want Para Venelia doang deh Simpel kan Simpel orangnya Kita ada merchandise buat luntar Habis ini Itu aja bro Thank you Denger-dengerin katanya Bakal ada Downturn investment di tahun ini Downturn investment Tergantung Jadi setiap kali tahun sebelum pemilu Pasti ada penurunan Oh gitu Karena orang wait and see Anda nunggu 2013 Itu yang paling dalam ya Karena perubahan dari Ini menjadi Dari Pak SBY ke Pak Jokowi Iya 2019 pun walaupun orang udah tau Eh kayaknya bakal re-elected lagi Itu pun ada downturn Ya kan Dari pada tahun 2018 Dari sisi investasi lah Secara overall Tahun ini menurut saya Mungkin ada slowdown Tapi second half Tahun ini Second half Second half tahun ini Tapi kalau first half mas Wah semua lagi semangat Tentang Indonesia Saya tiga hari terakhir aja nih Udah ada Dari luar negeri Dari Malaysia Dari Brunei Dari Eropa Semua tuh Berlomba pengen masukin Investment ke Indonesia Alasannya apa Satu Politiknya jelas Negaranya stabil Kedua Ekonominya lagi Growing very well Ketiga Mereka cukup percaya Sektor teknologi Specifically Akan menjadi semakin penting Di Indonesia Ya sekarang downturn Menurutnya ya lumrah lah Downturn Masa gak ada Industria yang lagi downturn Karena globalnya lagi downturn Karena mereka melihat Market-market lain Tapi diantara semua Secara structure Indonesia mungkin Salah satu yang Paling baik Jadi semangat Mereka melihat Indonesia Berarti 2023 Berarti gak resesi ini Kalau buat Indonesia Saya nyugutin pemerintah lah Yang informasinya lebih tahu So far Yang saya lihat Bagus Yang resesi tahu dimana Industri teknologi Itu emang lagi resesi Tapi syukurnya mas Di sektor-sektor lain Semua lagi growing Saya cukup yakin Mersfem yang Tiba-tiba kehilangan kerjaan Pasti udah dapet kerjaan baru Most likely Bukan di industri yang sama Jadi banyak yang pergi Misalnya ke Perusahaan-perusaha manufacturing Karena manufacturing Sekarang lagi gede banget nih Pembangun motor listrik Atau mobil listrik Terus sekarang lagi banyak Yang lagi hiring ke sana Industri-industri energi Itu semua lagi pada hiring Jadi ya Tergantung ngomong Sektor mana Rumah healthcare Rumah sakit Sekarang lagi banyak Yang berlomba-lomba Pengen bangun rumah sakit Ya pasti perlu orang Jadi disitu Market-market itu Malah lagi bertumbuh Jadi syukurnya Bedanya Kalau kayak misalnya Di negara lain Seperti di Amerika contohnya Itu semua sektor lagi turun Jadi pusingnya bareng Jadi kasihan Kalau misalnya hari ini Saya gak punya kerjaan Saya nyari kemana ya Kalau sekarang Cepet Saya bisa pergi ke sektor ini Hanya Mau gak berubah sektor Oh gitu Soalnya kejadian sekarang Sekarang lagi banyak Masih banyak layoff ya Di tech company Kalau tech iya Menurut saya tech itu Mungkin masih ada Dua quarter kayak gini Dua quarter Kuartal ini Mau kuartal depan Untuk perampingan Karena jujur Dibilang tahun 2021 Over hire Karena gara-gara covid Semua orang pindah Dari offline ke online Jadi bisnis online Naiknya luar biasa Ya sekarang Tahun lalu Mungkin mulai Kuartal kedua Kepada tiba Ini gimana nih Kan liatkan penurunan Rasis tuh 2022 Set Baru sekarang orang bilang Ngomong layoff tuh Kuartal tiga Kuartal empat Menurut saya Perlu satu tahun Full Untuk cleaning Berarti lu sendiri Mengakui nih ya 2021 Banyak tech company itu Itu hover hiring Iya Itu jelas Karena juga sorry Salah di gue juga Kita-kita Investor Karena pengen grow Jujur Kita semua pengen grow Pengen cari Karena money kan Was very cheap Bahasa yang murah Kenapa? Karena suku bunganya nol Iya suku bunganya nol Uang harus di taruh di tempat lain kan Kalau enggak kemakan inflasi Pasti rugi Jadi kita pada taruh di high growth Yang maunya di teknologi Makanya banyak pada saat itu Semua berlomba-lomba masukin uang Dan untuk bisa ngejar valuasi Kenapa? Karena founder bilang Oh gue harus valuasi tinggi Pedagangnya semuanya Oke Orang mau masukin Ya kita bilang Oke saya berani masukin Kamu harus grow Jadi sebenarnya salah dua-duanya lah Dari sisi kita Karena kondisi market Yang kedua adalah Dari sisi foundersnya Untuk ngejar itu Jadi mereka harus hiring orang Kan kalau grow harus Nge-hire orang Iya bener Ini regardless mau grow Dari cash flow Atau grow dari mana pun Pasti harus hire orang Tapi kondisinya adalah Kemarin hiringnya berlebihan Anda lihat deh Kayak perusahaan besar-besar Kayak Google Sampai hari ini pun masih Announce Iya kan Karena apa? Karena mereka juga Overhears Karena mereka Back to basic Bisnis-bisnis secondary mereka Mereka stop dulu Fokus on basic Bisnis basic mereka Menarik Menarik sih yang terjadi Ya Buat teknologi sektor Secara keseluruhan Ini namanya Lagi cleaning up Semuanya lagi dibersihin Gitu ya Ini bisa dibilang Berarti benar-benar The real business Is now ya Now Dan mindset berubah Karena banyak Mungkin worst family juga Masih muda-muda Baru pertama kali Ngelamain layoff Ya kan Saya waktu dulu Ngalamin waktu Jamannya Financial crisis 2000-2001 Layoff Itu Belum Waduh ini gimana Aku nyari kerjaan Tak bubble pertama Tak bubble pertama Tapi juga ada financial juga Ada masalah kecil Di masalah financial Nah waktu itu gimana nih Semua bank layoff Saya kerja di investment bank Mas waktu itu di Hongkong Kena juga Udah gue gimana nih Nyari kerjaan Syukurnya ada tempat growth sector Gue bisa dapet Kerjaan selalu 3 bulan Dapet yaudah Mulai disitu Disitu saya juga Alhamdulillah muda Jadi waktu itu kan Krisis confidence Juga ada dong Gila gue baru keluar Tamat sekolah Udah kerja setahun Gue tiba-tiba Gue gak ada kerjaan Soal gue apa Ya kan gitu loh Nah yang bagus sekarang nih Dari adik-adik Yang saya tau ya Secara persentase Yang saya lihat tuh 92% 92% Itu nemuin kerjaan baru Dalam waktu 3-4 bulan Gitu ya Katanya Kata data yang saya terima Tapi kita jangan nyebut Adik-adik Teman-teman Teman-teman Oh iya kita sama umurnya Gue lupa Gue selalu mempunyai posisi Kayak Pengen jadi jensi bro Makanya lo pake topi-topinya Tapi topi lo Topi kakek-kakek Air Jordan Tapi Air Jordan Masih relevan Tapi kalo yang buat Sweat respek sih oke Iya Terok Terok Iya Cuman gini bro Gue mungkin gini kali ya Mewakili juga Para orang-orang Mersfam Mersfam yang kenal layoff nih Tips dari lo gimana nih Untuk mereka nih Kalo yang terkenal layoff Kata tadi kan lo sempet singgung juga Ya coba inilah Pindah ke industri yang berbeda Nah menurut gue Ini satu Kan lo kalo misalnya Di buah umur 30 Ini kesempatan yang bagus banget Untuk lo sekolah Sebenernya S2 Kedalemin Kalo lo D1 Jadi S1 Kalo lo S1 Cari mikir S2 Kenapa? Biar makin mahal Biar makin mahal Biar makin mahal Dan sekarang Untuk orang bisa sekolah di luar Sekarang kesempatannya bagus Mau dari dalam negeri Atau di luar negeri ya Tergantung kemampuan masing-masing Tapi ini kesempatan paling bagus Jadi waktu gue dulu nih pengalaman Waktu gue dulu juga kena Gue saat-saatnya gue habis itu Setahun kemudian Dua tahun kemudian Gue ngambil S2 Karena menurut gue pada saat itu marketnya belum kuat Jadi opportunity cost gue rendah Ya dong Kalo gaji gue udah tinggi gue pindah ngapain? Pada saat itu gaji belum tinggi-tinggi ya gue mendingan sekolah aja deh S2 Timing gue pas Waktu gue keluar pas tuh mulai naik tuh market Dapet kerjaan segala Ya beruntung lah disitu Jadi menurut gue kalo masih muda Invest di edukasi Tapi kalo yang Kalo misalnya gak memilih itu Kalo gak memilih itu Lo cari industri lain yang lagi growing Paling simple Karena banyak lagi yang lagi hiring mas sekarang Jadi yang tadi saya bilang Kayak manufacturing industry itu lagi hiring Energi itu semuanya lagi hiring Perbankan pun Kalo anda liat Itu loan growth 10-12% tahun ini Pasti nyari orang yang bagus Dan semuanya tuh pengen nyari yang tech Tau kenapa suka nyari yang tech? Karena semua mereka pengen dianggap Friendly Dengan teknologi Iya dong Kalo kamu ada background dari perusahaan-perusahaan E-commerce Fema Ini boleh juga nih backgroundnya Kenapa? Karena nama-nama dari teknologi company itu Sekarang dianggap masih bagus Lo tau apa yang lo kerja Misalnya lo anda di programmer spesialisnya Anda ngerti bagaimana membuat semacam produk Program Orang mau Iya Iya sih Mau gak mau lah ya Gak bisa ngarepin di tech juga Gak bisa Jadi kalo lo liat technya lagi Lo harus mikir Gue bedanya apa yang main lain nih Gimana gue differentiate myself Iya dong Apa yang membedakan gue main lain Nilai tambah gue apa Kalo lo hanya sales aja Apa yang lo lakukan misalnya di sales Di perusahaan teknologi lo Bisa gak itu gue ubah ke perusahaan lain Gitu loh Lo harus mikir kreatif juga Bener Karena gak mungkin lo bilang Yaudah kasih gue kerjaan dong ya That's not Lo harus Gak bisa juga Pergi grab Grab dong Kayak lo bikin e-commerce lah Atau siapalah yang bikin e-commerce ya Ini kita gak tau Rame-rame Kan lo bangunnya juga I want to make it Jadi Gitu loh Lateral thinkingnya harus jalan Terusnya gue interview lo Gue pengen nanya-nanya lo Gimana sih ini ceritanya Ya nanti kita bikin sesi Berarti lateral thinkingnya harus jalan Harus Critical thinking sama lateral thinking Iya Berarti Pasti bisa We talk about invest dari leher ke atas Iya Ya iyalah Kesehatan juga penting Kesehatan penting sama leher ke atas Nah bro Terbarang kan juga lagi rame nih AI Gak gara-gara chat GBT dan yang lain-lain lah Artificial intelligence Bukan anak intern ya Artificial intern Kayak lo Kayak mulai sekarang Commerce nanti bakal bikin meme-meme-nya Dari kayak gitu-gitu deh Coba lo tulis dulu sesuatu yang buat e-commerce Iya Nah di Indonesia menurut lo gimana bro Prospeknya Bisa gak kita ngikutin race-nya nih Kalau di Amerika kan Google, Microsoft nih lagi Belum Lagi ini Menurut gue belum Dan gak apa-apa juga Menurutnya kita bisa banyak belajar Dari mereka Sebenarnya banyak yang Bagus ya Kalau bisa makin banyak orang Indonesia Yang kerja di perusahaan-perusahaan disana dulu Untuk belajar Karena infrastruktur pembangunan AI itu Kayak di Amerika tuh Udah 15-20 tahun Yang anda lihat sekarang chat GBT segala Udah dibikin 4 tahun-4 tahun yang lalu Baru sekarang aja dikeluarin Iya kan Bisa rame Takes time Iya kan Untuk membangun ini Jadi menurut saya dari sisi kita Kita lebih dari sisi aplikasi dulu Penggunaan Yang penting adalah Bagaimana kita memperkuat SDM Tapi sorry bro Kalau udah ngomong SDM Gue ngomongnya jangka panjang Nanti dulu Yang penting kita kirim banyak Ada apa Fem-fem kita Lihat keluar nih Makanya gue tadi bilang Kalau masih muda Coba deh S2 Biar lu nanti bisa coba kerja Kalau mau kerjain AI Ya lu pergi ke Amerika Belajar disana Mau paling jago disana kok Jelas lah Habis itu kalau gak Lu mau belajar lagi AI dimana Lu pergi ke Israel Kalau berani Kalau berani Gak apa-apa Israel sebenarnya Ada pertimbangan Kalau gue masuk ke Israel Gue gak bisa ke negara-negara Tentu kan Atau ketiga ke Cina Karena Cina juga Research soal AI itu Dalam Nah lu kalau ngeliat research Sebenarnya AI itu Banyakan di universitas-universitas Jadi lu fokus ke universitas Untuk melakukan research Tentang AI Semua itu dibangun di Uni Baru dari Uni ke perusahaan Kebanyakan profesor yang ngerjain Jadi makanya kalau menurut gue AI itu bagus banget Di Indonesia menurut saya Masih aplikasi lah Dari sisi short term Kalau kita pengen ada masuk disitu Kita harus kerjasama Sama universitas-universitas di luar Dan kita kirim orang-orang kita Ini bisnis otak semua nih Kalau udah bisnis otak Beda lagi mainnya Kalau sekarang kan kita kan Bisnis market Komunikasi Komunikasi tapi yang bisa Ke bawah Lu ngomong Bikin chat GPT Komunikasi ke atas banget Iya Bener bener Ya kan Nah itu beda menurut gue Tapi lu udah cobain bro Chat GPT Udah Itu bisa loh Dibikin gaya bahasa Sedemikian Bahasa Indonesia bisa Mas ID semua bisa Asal promnya ini Ini ya Detail ya Gue tuh bisa bikin Gaya bahasa tulisan tuh Kayak gue Keren gak? Iya gila ya Kan kalau kita cuman ketiknya General banget kan Biasanya tuh Bahasanya ya Inilah ya normatif Gitu kan Ini gak bisa bikin Bahasanya jadi Bahasa kita-kita nih Ngomong Iya Gila Dan itu pakai bahasa Indonesia Iya Tapi untuk lu bisa gitu Makanya gue bilang Kerjasama universitas Karena udah 10-15 tahun Gak mungkin lu bangun disini Karena kita selama ini Gak pernah Belum Belum Memikir kesana Tapi insya Allah Sekarang sih udah mulailah Arahnya Tapi ya satu dekade lah mas Minimum Ngebangun itu Tapi lu sendiri ada gak planning Buat bantunya orang-orang Supaya Oh iya dong Jadi kalau saya Saya ngelobby sendiri Ke universitas-universitas Yang besar di Amerika Yang menurut saya bagus Researchnya Eh ayo dong terima Orang-orang Indonesia masuk Saya ngasih contoh Harvard Ini kan universitas terkenal banget Harvard Business School Yang mungkin sekolah bisnis Salah satu yang terbaik di Amerika Sekarang tahun ini Udah nerima 12 orang Anak Indonesia 12 orang Dulu tuh 1 2 1 Sekarang 12 Columbia University di New York Sekarang udah 120 Anak Indonesia Sekarang lagi belajar disana Nah inilah kita lagi Ada kesempatan juga Karena kan mereka Tidak banyak menerima dari China Mereka melihat Indonesia Makin bagus Ya kita ambil momentum Untuk bisa kirim Apa namanya Family nih E-commerce family Bisa sekolah di luar Kesempatannya sekarang Paling gede Menurut aku Paling gede Masuk top school Di Amerika Untuk S2 Oke Jadi kalau gue sih Perbiah aja gitu loh Waktunya sekarang Apalagi kalau lagi di tech Lagi slow down Beli waktu aja 2 tahun Setahun Dan lo bangun relationship Disana Why not Balik udah ada network Udah ada ilmu Ada ilmu Enak Dan ada cap Pinter Kan orang kadang-kadang Lihat capnya doang Ya Paling nggak dapet interview loh Minimal ya Minimal dapet interview Minimal ya Kalau biasanya direbut Iya Tapi gini bro Kan kadang-kadang ya Kalau dia jago banget nih ya Ntar Kalau di Indonesia Nggak diakui nih Atau nggak kepake Bikin sendiri bro Biasanya bro Tapi kalau lo udah level knowledge Lo tinggi banget Itu sebenarnya Lo udah world class Market lo dunia Gue ada contoh lah ya Ada kelas gue dulu di Stanford Ini hebat sih Dia MD Dia dapet medical doctor Dari Stanford MBA dari Stanford Terus dia Fokusnya mau ke healthcare Gue tanya di Indonesia Ada nggak ya MD MBA Ya maksimum 3 orang kali ya Yang dari Stanford siapa Dia doang Terus dia mikir Gue di Indonesia mau ngapain Ya sekarang dia kerja di Silicon Valley Di biotech Lo kalau ngomong biotech Biotech itu sebenarnya hanya ada di Amerika lah Ada di Amerika Ada di China Ada juga di Israel Karena itu udah high tech Ya kan Ngerjain vaksin segala Gue pengen coba rekrutnya anak balik Tapi gimana ya Ya lo bikin sendiri deh bisnisnya Kita semua bantu danain Karena kita beli otak Gitu loh Karena nggak ada siapa yang bisa ngerjain ini Di republik ini hanya ada 3-4 orang Ya kayak gitu-gitulah Lo dong ngomong programmer paling top segala Ya anda harus bayar Kalau nggak bayar ya mereka jadi entrepreneur di Indonesia Ya keren Menurut gue sih keren Udah waktunya Indonesia mikir yang keren-keren aja bro Iya kan Nah tapi gini bro AI ini ya Banyak yang ngeributin juga begini Katanya bakal menggantikan tenaga kerja Di Indonesia Gimana menurut lu? Menurut gue nggak bakal pernah Menggantikan manusia Insya Allah ya Tapi untuk hal-hal basic mungkin Tapi tugas kita Untuk selalu berkembang Itu contoh dulu tuh kayak apa Orang bilang komputer sama HP Mengganti banyak kerjaan orang Dulu kan pake komputer Wah kita sekarang kerjanya gimana Orang selalu upgrade dirinya Kok manusia selalu meng-upgrade dirinya Jadi aku rasa manusia akan beradaptasi Biasanya yang takut seperti ini Biasanya insecure aja Tapi gue cukup yakin manusia selalu beradaptasi Iya sih Iya lah Bener-bener Makanya kan mungkin skillsetnya buat 10 tahun ke depan Kita berubah lagi nih Cara yang kita pelajarin Segala Siapa generasi makin pinter Insya Allah Di kita Kita bisa liat dari pertumbuhan ekonomi kita juga Dulu kan inget kan dulu-dulu lu 20 tahun lalu mungkin nggak sih ada perusahaan kayak Tokopedia Kayak Shopee Nggak mungkin Orang hanya ngomongnya Ah gue dapet tambang ini Gue jual Kayak gitu-gitulah Broker Sekarang udah beda Eh gue mau bangun sesuatu Gue perlu gini-gini Ya nggak mungkin Nggak mungkin seorang kayak William Tokopedia Bisa muncul kalau 20 tahun yang lalu Timing dia pas Di suatu negara yang tiba-tiba mau merangkul inovasi Dan saya rasa ke depannya udah nggak bakal terstop ini Inovasi sih It's here forever Yang seharusnya banyak bilang orang bilang Gue sebagai pengusaha gimana ya sekarang ya Kalau udah kan ngomongnya Gue harus ngelobby Ngelobby biar dapet Sekarang udah beda Gue bangun dulu udah makin jadi Baru bisa ngelobby Beda Iya kan Dan anda lihat sendiri Cara apa namanya Pemerintah juga cara PDKT-nya udah mulai banget Sangat berubah loh Iya bener Iya kan Sangat berubah Bro 20 tahun lalu nggak mungkin ada e-commerce 10 tahun lalu aja belum nggak mungkin Sekarang It's a new business Iya Bener-bener Banyak orang takut Apa yang orang lakukan Kalau gue mau ngerti Lu ngapain sih gini Karena buat gue Gue penasaran Ini adalah masa depan media Masa depan komunikasi Iya Sebenernya kita nggak menyeramkan Kok takut ya sama kita ya Kenapa sih takut Dari mimpi menjadi sesuatu Ya mulainya kan begitu Iya ramah kan Kita ramah kan ya Ramah Gen Z Iya Berarti gini bro ya Berarti menurut lu tetap aja nih Semua ini akan tetap terjadi ya Inovasi seperti ini Harus terjadi Balik lagi gimana kita menyikapinya kan ya Kalau aku bilang sama adik-adik gue Ya either kita bisa berubah Atau kita yang diubah Itu yang paling enak Iya sih Karena lu dipaksa diubah Lu bisa nggak ada kerjaan Kita yang harus force ourselves untuk berubah Kayak gue ngasih contoh di perusahaan kita sendiri Di luar yang teknologi Kayak toba lah Sekarang kita ngomongnya energi transisi mau nggak mau Karena kita tahu arahnya pemerintah Di semua dunia kesana Ya kan jadi kita nggak bisa hanya rely ke batu bara Udah harus berubah Ya itu hidup bro Iya sih Iya kan Ini banyakan juga kadang-kadang Ini semua terjadi bisnis-bisnis kayak ini Inovasi kenapa Dipaksa juga berubah Ya kalau nggak mati nih gue sebagai perusahaan You need Kita selalu butuh krisis Untuk bisa ada perubahan Dipaksa soalnya Emang begitu lah Sekarang nih anak-anak teknologi Dipaksa karena keadaan bro Jadi makanya eksistensial krisis terjadi Dari dalam diri masing-masing Semua ngeliat bos-bosnya nih Foundernya nih Wah resek nih Anu-anu-anu Dianya juga lagi krisis Karena dia bingung Gue mau ngapain Gitu loh Ya kan Karena dia bilang ini tanggung jawab gue Baby gue Investornya juga bilang Ini gimana sih Kan ini harus berubah Dan udah pasti Sudah pasti sudah terjadi Pembicaraan antara investor sama founder Bilang gini Kalau lu gak berubah Lu yang gue ubah Udah pasti Seribu persen Dan lu melakukan juga Ke portfolio Ya gue gak ngomong lah Poin gue itu udah pernah terjadi lah Ya kan Mau gak mau Ya 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 Gue pernah baca nih ya Ada orang pinter yang pernah Bilang gini Kalau untuk Gak hanya running business Sebagai manusia Itu yang penting adalah Punya visi Eksekusi Sama adaptasi Betul Wah bener banget Pinter banget orang Pinter Itu bener lah Itu dalam hidup lah Punya visi Eksekusi Dan adaptasi Adaptasi Betul Ya kalau aku bilangnya Kalau orang tuh Kayak empat Kalau kanak-kanak saya selalu bilang Pertama lu Kalau ini buat sukses ya Lu jangan culas Gak boleh culas Jangan curang sama orang lah Lu A, A, B, B Kerjain aja apa yang lu bilang Kedua lu punya Ambisi Ya visi Ambisi Dikit lah Gak apa-apa Dikit juga gak apa-apa Ambisi dikit Ketiga Ini yang paling penting Kerja keras Di Republik ini Selama lu kerja keras Lu ada tiga ini You should be okay Nah untuk bener-bener sukses Yang nomor empat Jangan sombong Itu Dan itu susah Sekali lu merasakan sukses Pasti lu ngerasa diri lu hebat Karena orang lain bilang Lu hebat Nah gimana lu ngingetin Eh gue masih Lajak belajar nih Itu gimana Empat ini lah Untuk bisa Lu ulang-ulang aja Di empat Gitu Insya Allah sih Ya dengan jalan waktu Seharusnya sih oke Sukses Dan siap orang definisi sukses Beda-beda ya Betul Tapi ya You'll be successful Itu sebuah Tadi kan Gue dari orang pinter Yang gue baca ya Ini juga orang pinter Yang lain juga kasih Jangan Bener yang dibilang kok Eksekusi Kalau saya tahun ini Bilangnya eksekusi terus Ke semua Teman-teman Di kantor Eksekusi Eksekusi Fokus itu aja Iya Nah kalau EV gimana Electric vehicle Bagus lah menurut saya Saya gak bisa banyak komen juga sih Karena ada kerjaan di sana Tapi ya Menurut saya itu yang terbaik sih Buat dunia Dan buat di Indonesia juga Karena kita punya nickel Ya aplikasinya Nickel sekarang Untuk ke midstream Sudah dibilang 30 kali lipat Nilai ekonomi ke Indonesia Kalau ini ditarik bawah Sampai ke motor listrik Bisa 15-20 kali lagi Tambahan Kenaikan ekonomi Ya bagus lah menurut aku Jadi menurut aku sih Ya jalanin aja Tapi kita bakal gak sih Produksi electric vehicle sendiri Menurut saya ya Pilihan pemerintah Tapi menurut saya Udah ngomong begitu kok Dari sisi kementerian Kementerian perindustrian Atau menterian ekonomi Udah ngomong Eh saya pengen loh Seperempat dari motor mobil listrik Di Indonesia itu Apa Sorry motor mobil yang beredar Adalah motor mobil listrik Ya bagus Menurut saya sih Itu good Nah cuma gini bro Kan kalau kita lihat mobil Ada motor listrik Yang penting kan juga Infrastrukturnya nih Iya Ya harus disiapin bareng Gimana mereka bisa Gimana motornya Itu semua harus disiapin bareng lah Jadi gak bisa Hanya semua private sector Karena investasinya besar banget mas Harus semua ikutan Disini Gotong royong Kita percaya dengan asas awal Gotong royong bareng-bareng Karena marketnya gede banget Lo gak usah berantem Satu malam Bangun aja bareng Semua untung Ya udah cukup Yang penting kan untung Udah Gak usah mikir Oh gue penang market share Segini-segini Segini Itu kan buat Feeling Feeling Yang penting jadi Dijalanin dengan baik Dan lo bangun sesuatu Yang lo bangga Dan bagus buat Customer lo Gak usah mikir yang lain-lain Karena kalau gak lo jadi takabur duluan Oh gue paling bagus Gini-gini Jadi takabur Bangun aja produk yang bener-bener bagus Buat customer lo Customer lo happy Pake barang lo Udah Gak usah mikir yang lain Iya Iya Tapi gini bro Tetep aja ya Gue ngerasa kita nih Kebanyakan Kalau ada yang baru itu Selalu kita tuh Ujung-ujungnya cuma jadi Konsumen doang Iya Makanya bangun sesuatu yang banggain lah Kayak kamu bangun ini Bagus E-commerce nih Jelas gitu Makin jelas Karena aku pertama Awalnya apa nih Tapi kan sekarang udah mulai takut Udah mulai jelas Jadi diperkuat aja Diperkuat Orang identitas bahwa ini Anonymous dengan kualitas Itu paling penting Anonymous dengan kualitas Iya E-commerce E-commerce kualitas Boleh tuh jadi tagline baru Iya baru Ini kualitas Itu paling Lu juga beli barang Juga ngeliatnya kan itu Lu beli topi lu Karena asosiasi brand Kualitas Masih bagus Apa pun yang kamu beli Apa pun yang kamu ingin Kau rasa Kamu asosiasi dengan kamu Harus kualitas Iya sih Bener-bener Itu mewakili diri kita Bahwa kita orang yang berkualitas Masuk Masuk Gila Boleh kali Air Jordan Atau Under Armour Pengennya gitu Blood, sweat, respect First to you give First to you earn Iya Masuk tuh Itu bagus bro Ngingetin diri sendiri Tapi kuatnya memang begitu kan Oh bener Emang keren dia Dia juga keren Mulai dari from nothing Now becomes Somebody Oh iya Kurang dalam waktu Tiga umur Di lima puluhan Hebat Dari pegulat Pegulat Gagal Dari pemain football Kita ngomong the rock ya guys Kita ngomong konteks the rock ya American football gagal Jadi pegulat Terkenal Terkenal Berubah Berubah jadi aktor Sekarang jadi pebisnis Makanya hebat Makanya ini e-commerce semua punya jalannya masing-masing lah dalam hidup Makanya kita selalu doain e-commerce bisa lebih baik lagi Itu penting Amin Siapa tau nanti IPO Iya gak apa-apa Punya ambisi bagus Tapi selalu make sure bikin produk yang kualitas Betul sih Kualitas sebenernya yang menurut gue memang kayak makanan lah ya Orang balik lagi buat nyobain makanan bukan karena rame Karena enak Mau tempatnya sejelek apapun di pinggir jalan Dan kualitas Dan orang bakal bayar buat kualitas Itu saya percaya Exactly bro Gue ada restoran bakmi ya Deket rumah bokap nyokap gue di Pademangan Dia dulu tuh gerobakan doang Di gang kecil tengah gitu doang Sampai akhirnya dia bisa beli ruko Terus dia bisa beli beberapa ruko lagi di gang gue Bami mana nih keren banget Bami Aliang Gue sponsorin tuh Bami Aliang Kayak Bami Orpa gue kira Terus Lu tau gak bro Orang-orang yang datang ke gang sempit itu Dia masih di gang kecil ya Itu dari luar Pademangan Datang bawa mobil Sampai dia harus beli tanah Buat hanya untuk spesial Karena makanan Makanan kualitas At the end semua tentang kualitas Gue percaya dari orang jualan bakmi ada temenku Punya dia keluarganya bakmi Orpa Terkenal juga tuh Bilang doa tun gini gini Tapi kualitas Dan dia charge paling mahal deh bakmi Tempatnya jelek Gini-gini Bisa jual bakmi 150 ribu Gila gue bilang Hah ya orang bakal bayar Suka Itu penting loh Jadi at the end kualitas Gokil ya Kita ngomongin bakmi sekarang Dari The Rock ke bakmi Nah seorang pandu syarir 2023 Goals lu apa bro tahun ini? Goals pribadi apa? Goals apa nih? Banyak nih Goals pribadi Goals pribadi simple Menurut aku coba jadi orang yang lebih berguna lagi Ya jujur kayak kita ngomong ini kan lebih buat sharing saya aja nih Pandangan atau apa Tapi ya lebih berguna Bukan aja buat keluarga inti Bukan aja buat temen Tapi juga buat masyarakat Secara keseluruhan Karena Saya memang passion saya kan investing Saya suka banget berinvestasi Salah satu yang memang kurang di republik kita Adalah orang yang berinvestasi Kenapa? Karena kadang-kadang takut Jadi knowledge tentang investment Itu yang bisa saya share lah Jadi contohnya kalau saya bilang kayak Ayah saya almarhum Kamu harus ngasih orang tuh belajar Nyari ikan Kayak ngasih kail deh Gue ajarin itu Mereka mau ngambil ikan atau tidak Tergantung mereka masing-masing Jadi itu yang saya coba Masa tahun ini Saya udah bilang ke keluarga Saya mau lebih fokus Gimana saya di luar investasi Gimana bisa sharing lebih banyak Menurut saya penting Gitu lah Pribadi ya Berbagi ya Berbagi itu penting Macem-macem lah Bagi waktu Bagi pengalaman Bagi knowledge Bagi uang Untuk sesuatu yang jelas Itu juga penting Harus jelas Apa purpose-nya Itu bagian dari CSR kita juga Secara group overall Yang kita harus bagi Yang jelas CSR kita Iya Oke maybe this is Last question Kalau misalnya Lu nih Seorang pandu syarir Menjadi pemilik Akun e-commerce What you gonna do? Exactly what you're doing now Tapi lebih fokus Membuat e-commerce Lebih berkualitas Lebih dipercaya Karena untuk bisa kualitas Dan kepercayaan Itu yang paling mahal Saya gak bakal bilang Wah e-commerce nanti Omsetnya berapa Secondary buat saya Kualitas Dan dipercaya Dengan itu aja Gak bakal pernah Ada orang bisa gantiin Karena itu pembedanya Itu dong Quality Dan abis itu nanti ya trust Dan itu yang paling mahal Sekali you lose trust You're gone In the media business Any business Any business Tapi in media Atau entertainment Whatever it is Orang udah associate you With informasi yang bagus Lebih bagus dibandingin yang lain loh Perhari ini loh Ini Perhari ini Kalian dianggap yang paling bagus Dari sisi akurasi dan kecepatan Berulang lagi bro Biar tim gue denger Perhari ini Kalian dianggap yang paling bagus Dari sisi akurasi Kecepatan Gue kasih beban loh Ya gak apa-apa Biar kalian beban tambah Banyak bagus Makanya fokus ke kualitas Konsistensi jadi penting Ya kan Dan nantinya anda pasti Ngebangun brand equity Kayak gitu lah E-commerce Brand equity jadi sangat penting Karena people willing to pay Untuk brand equity itu Boleh itu aja Simple kan Simple tapi Ntar yang dengerin mikir nih Mikir tentang diri sendiri Oke bro Anyway Thank you ya Buat ngobrol-ngobrolnya It's an honor Thank you To be honest ya Gue bikin podcast kayak begini Buat e-commerce ini Gue gak nyangka Gue bakal bertemu Lu secepat ini loh bro Senang I don't expect sebenernya ini Tapi ya It happens today Alhamdulillah lah Tuhan maunya begitu Iya Di tempat lu ini Very special Makanya kita juga special Ini setupnya ini Saya yang thank you Makasih loh Selalu fokus ya Bikin e-commerce Lebih baik lagi Buat kita semua Mudah-mudahan Doakan dan dibantu Selalu pasti Oke gue close Untuk Merch Room Episode kali ini Gue Andri dan Pandu Syarir Pamit kita jumpa lagi Di Merch Room Episode berikutnya Bye